Sementara itu seekor sapi kurban masuk ke dalam toko pakaian di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Momen ini terekam kamera pemantau atau CCTV milik toko. Terlihat sapi ini masuk ke dalam toko dan membuat pengunjung ketakutan. Hingga saat ini tidak diketahui siapa pemilik sapi ini. Kira-kira jam 7 lewat itu, malam. Jam 7 malam ya. Kita tidak tahu juga sapi-sapi siapa semangannya itu. Sapi lepas ya Pak. Iya, untuk dikorbankan itu Pak sapinya. Iya, untuk korban. Jadi berapa jam dalam toko, Pak? Tidak juga. Artinya tak cukup setengah jam. Setengah jam ya. Tidak sempat ada yang rusak Pak dalam toko.